Informasi selanjutnya datang dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menemui masyarakat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam kampanyenya Anies menyebut warga NTB mempunyai semangat perubahan. Mengawali kampanye di Lombok, Anies Baswedan Capres nomor urut 1 menyambangi salah satu pondok pesantren. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut masyarakat NTB punya semangat perubahan. Anies optimistis perubahan akan muncul di TPS nantinya saat Pilpres 2024. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi saya rasa masyarakat di NTB ini punya semangat untuk perubahan. Dan ketika ada Pilpres mereka mendorong semangat perubahan. Dan di 2019 aspirasi perubahan itu dititipkan lewat non-incumbent yang bukan petahana. Nah sekarang semangat perubahan itu kami dorong ke depan dan kita insya Allah optimis. Semangat perubahan itu akan muncul nanti di TPS.